Selamat pagi warganet semua, ketemu dengan saya lagi Dr. Karolin Tietta Jasa, SPODK. Pada kuliah yang sebelumnya, saya bahas tentang screening ginekologi. Nah sekarang sebetulnya kelanjutan dari itu, saya mau perjelas sedikit bagaimana screening ginekologi ini dikerjakan. Nah para ibu-ibu, saya udah bilang kemarin screening ginekologi berupa pap smir dan WSG transvaginal dilakukan setahun sekali minimal untuk diri sendiri. Sebagai deteksi dini, kanker cervix dan kanker indum tulur terutama. Tidak usah merasa stres kalau ke dokter kandungan untuk pap smir dan WSG. Karena pemeriksaannya sebetulnya sangat simpel dan tidak menyakitkan. Dan tidak lebih dari 5 menit kalau oleh seorang dokter ahli. Nah saya jelaskan ya, pertama tentang pap smir dulu nih. Pap smir itu mengambil sediaan dari sini, mulut rahim. Jadi kalau ini rahim dengan badan rahim, saluran telur, indum telur di sini, mulut rahim itu cuma benda segini nih. Jadi tentunya vagina harus dibuka dulu untuk mencapai mulut rahim ini. Alatnya itu seperti ini, untuk pengambilan pap smir. Nah spekulum sendiri untuk membuka vagina, biasanya kan ibu-ibu stresnya tuh kalau sudah duduk di atas kursi ginekologi dan harus buka vagina, sebetulnya tidak usah stres. Karena ukuran spekulum pun akan disesuaikan dengan vaginanya. Ya contohnya kalau vaginanya yang ada sedikit besar, ya kita pakai spekulum yang disesuaikan ukurannya dengan itu tentunya. Jadi seharusnya tidak menyakitkan. Nah contohnya kayak gini nih spekulum nih untuk membuka vagina. Semuanya sebetulnya tumpul, tidak ada yang tajam dan ukurannya juga bermacam-macam. Ya dokter ahli akan menyesuaikan dengan ukuran vagina ibu. Nah kalau sudah ditampilkan mulut rahim seperti ini, kita ambil dengan spatula dulu untuk area ektoservic atau cervic sebelah luar di sini. Ya prosedur ini juga tidak sakit, jadi tidak usah khawatir. Nah kemudian dilanjutkan langsung pada saat yang bersama dengan spatula airet. Ya spatula airet tadi sudah ini dengan sitobras. Sitobras akan masuk ke area endoservic di sini, akan mengambil spesimen dari sini, sel-sel endoservic. Ya jadi tujuan pap smear sekali lagi untuk deteksi dini kanker mulut rahim. Ya yang selebihnya dilihat pakai USG transvaginal. Ya sekarang kita lihat USG-nya. Nah jadi kalau ada myon, kista, karena kista bisa jadi calon kanker indung telur ya. Itu kelihatannya dengan USG transvaginal. Nah ini saya kasih lihat prop-nya ya. Ini prop transvaginal. Jadi untuk ibu-ibu tidak usah stres karena ukurannya sebenarnya kecil banget tuh. Paling ya nggak sampai dua jari saya deh. Dan yang masuk nggak semuanya, yang masuk hanya segini saja. Dan ini dilengkapi dengan kondom steril ya. Jadi tidak ada infeksi dan ini selalu akan diganti. Ya di alat-alat steril, jelly juga steril. Jadi tidak usah khawatir. Kenapa harus USG transvaginal? Karena kalau USG dari perut sekali lagi, untuk miom-miom atau kista-kista yang berukuran di bawah 3 cm bisa lumput, tidak terlihat. Karena USG dari perut seperti ini nih. Kalau di perut, disini ada lemak perut, ada usus-usus, usus juga berisi udara, semuanya akan menghalangi gambar ke arah rahim. Jadi karena itu untuk tumor kandungan yang ukurannya kecil bisa lumput. Jadi USG sekali lagi, USG transvaginal seperti ini. Ya, yang lebih akurat. Nah sekarang bagaimana kalau pasiennya nona atau belum menikah? Ya, jadi untuk virgin, nona, biasanya saya akan USG lewat perut dulu untuk screening awal. Kalau memang USG dari perut ternyata ada kecurigaan ke arah miom, kista, ya kita lanjutkan dengan USG transrektal namanya. Alatnya sama seperti ini juga, ya tapi dimasukkan lewat lubang dubur. Jadi tidak merusak selaput darah. Ya, jadi untuk semua perempuan, perempuan, lakukanlah screening ginekologi ini setahun sekali minimal untuk diri sendiri. Ya, pemeriksaannya tidak menyakitkan dan dilakukan dengan cepat. Ya, hasilnya cukup akurat. Baik, semoga menjadi manfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.